Menunjukkan informasi hari ini, pemirsa seorang remaja wanita berusia 16 tahun diduga menjadi korban perundungan dari 3 orang temannya di Kecamatan Cilengsi, Bogor, Jawa Barat. Perundungan dilakukan dalam siaran langsung di media sosial. Akibatnya korban mengalami luka-luka di bagian wajah dan tubuhnya. Inilah rekaman video saat perundungan dan penganean diduga dilakukan 3 remaja wanita di sebuah rumah di Kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Video perundungan beredar luas di media sosial. Korban dijemput salah satu temannya untuk bermain. Namun ia justru dibawa ke rumah salah satu terduga pelaku. Penganean terjadi sekitar 4 jam dan sempat disiarkan secara langsung melalui media sosial. Kejadian ini terungkap setelah korban bercerita kepada orang tua. Pihak keluarga memutuskan untuk melakukan visum ke rumah sakit guna kepentingan proses hukum. Terbongkar di selidik sama ibunya bahwa ketika setiap mengaji gak pernah diantar, sekarang minta diantar, takut. Berarti anaknya sendiri mengalami trauma? Anak sendiri mengalami trauma, spikis juga kan gitu ya. Saya langsung tidak menerima hal kejadian seperti itu. Makanya saya lapor ke Polsek Cilengsi. Sementara itu, pihak kepolisian Polsek Cilengsi melimpahkan kasus tersebut ke unit PPA Polres Bogor karena ketiga pelaku masih di bawah umur. Dirukam motif perundungan bermula karena masalah asmara yang diawali saling ejek. Jadi memang pada saat tersebut, kita mengetahui yang beratanya dengan kejadian. Kepulia itu yang diaalkan untuk kita berangkat. Tapi karena pelaku dan korban yang adalah anak-anak itu yang diaalkan. Antara keluarga korban membuat laporan PPA Polsek Cilengsi. Guna memberikan efek jerak, keluarga korban meminta apart kepolisian untuk segera menangkap para terduga pelaku. Asam Solehin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat.